Intro Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI, IPB, ITB, dan Trisakti di Gedung Nusantara 3 Senayan menjelaskan, badan aspirasi masyarakat dibentuk untuk memastikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan mahasiswa diterima dan dikoordinasikan dengan komisi terkait di DPR, sehingga aspirasi tersebut dapat diimplementasikan dengan tepat. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi aspirasi yang tidak tersalurkan atau dianggap tidak diproses oleh DPR yang sering menjadi kesalahpahaman selama ini. ...masyarakat. Nah itu gunanya memang untuk menampung aspirasi-aspirasi yang datang dan kemudian untuk dikoordinasikan kepada komisi terkait dan diimplementasikan. Nah selama ini kadang-kadang ada yang datang unjuk rasa. Tapi di sini juga belum ada spesial yang menerima. Nah sehingga kadang-kadang apa yang disampaikan dan kemudian ditujukan misalnya untuk komisi tertentu misalnya itu nggak nyampe. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menambahkan, badan ini akan membuka saluran komunikasi yang lebih baik, khususnya bagi aspirasi yang datang dari kalangan mahasiswa. Badan tersebut diharapkan dapat menjadi penghubung efektif antara masyarakat dan DPR, sehingga semua masukan dari diskusi di kalangan kampus dapat tersampaikan. Ini membuka saluran terus tidak boleh tersendat apa yang menjadi aspirasi-aspirasi masyarakat terutama yang disampaikan oleh sahabat-sahabat mahasiswa. Makanya ini pertemuan luar biasa, komunikasi, apa yang menjadi undang-undang atau aspirasi yang muncul di perdebatan atau diskusi di kalangan kampus semua bisa tersampaikan terhadap kami semua. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!